Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sehat, mungkin ada yang sedang menyaksikan acara ini sambil duduk di sofa, duduk mungkin di kursi kantor, atau mungkin ada yang menyaksikan acara ini sambil di atas treadmill, di atas sepeda statis. Bagus, lanjutkan, tapi harus rutin. Seneng ya kalau punya stamina yang tinggi, berbagai macam aktivitas dalam keseharian itu bisa dilakukan, nonton bisa sambil treadmill. Kayaknya tenaga nggak ada abisnya. Itu dia yang paling penting. Cuman masalahnya, apalagi manusia modern banyak, aktivitasnya tinggi, kok stamina-nya low yuk? Kok ngantuk? Kok rasanya capek terus? Produktivitas pasti nggak bagus tuh. Ya jadi hari ini kita akan membahas mengenai stamina dan kesehatan tubuh. Kita panya yuk sama Mas Boyka. Halo Mas Boyka. Halo Pak Landry, Kang Ronald. Ya, ini salah satu contoh dari mereka-mereka yang stamina-nya tak pakai selalu on terus kalau Mas Boyka ya. Alhamdulillah. Tapi kita tuh pengen tahu loh, apa aja sih faktor yang bisa memicu stamina menurun? Dan kebetulan juga sama Mas Boyka sekalian ya. Apa sih yang membuat kemudian vitalitas pria juga bisa menurun? Terima kasih Tantri sudah mau menanyakan apa yang saya mau tanyakan. Bener kan? Jujur kan? Tengen tahu kan? Nah, jadi pemirsa ya, stamina itu memang secara umum harus baik. Dan itu sangat tergantung dari apakah aliran darah kita baik? Apakah pembuluh darah kita baik? Kenapa? Karena kita harus mempunyai stamina yang baik kalau organ-organ vital kita berfungsi dengan baik. Otak berpikir dengan baik, jantung memompat dengan baik, ginjal menyaring dengan baik, hati juga mematabolisme dengan baik. Semuanya. Nah, kita lihat apa sih penyebab daripada penurunan stamina tersebut? Nah, inilah faktor pemicu stamina yang menurun. Pertama adalah penyakit kronis. Banyak sekali pasien yang kaget. Kenapa vitalitas prianya menurun? Ternyata setelah diulik-ulik hasil kolesterolnya tinggi, dia ada gula darah, tekan darahnya tinggi. Karena kita tahunya juga dia minum obat-obat anti-hipertensi. Itu menunjukkan apa? Kalau aliran darah itu terganggu, aliran darah ke organ reproduksi juga terganggu, terjadi gangguan pada vitalitas pria. Tapi itu juga menunjukkan apa? Itu juga menunjukkan bahwa kemungkinan juga ke organ-organ vita yang lain, ke otak, ke jantung, ke liver, ke ginjal juga terganggu. Inilah penyakit-penyakit kronis. Oleh karena itu pemirsa penting sekali bagaimana kita menjaga agar supaya aliran darah kita itu tetap lancar dan juga pembuluh darah kita tetap baik. Supaya apa? Supaya tubuh kita berstamina dengan bagus, stamina-nya oke banget. Itu kuncinya ada di situ. Kalau stamina-nya sudah bagus, otomatis vitalitas prianya juga yang tadi Tanti tanyakan. Pasti oke juga, pasti greng juga. Betul, betul. Karena memang yang namanya juga stamina itu harus dijaga ya Mas Boyko ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk kita punya stamina yang kuat, itu juga gak benar kan ya? Betul sekali. Kemudian lanjut adalah konsumsi junk food berlebihan. Tidak bergizi, kalorinya tinggi tapi lebih banyak gulanya. Kemudian jarang buat olahraga. Sekarang ini kayaknya olahraga, Kang Ronat masih olahraga? Masih rutin olahraga, di weekend aja tapi ya. Kalau saya masih, alhamdulillah sih masih bisa tiap hari ya. Karena kenapa? Olahraga itu sebenarnya adalah kunci supaya aliran darah kita tetap lancar. Karena pemirsa, sebenarnya yang harus kita pikirkan tuh semua penyakit-penyakit ini kaitannya dengan apa? Aliran darah yang tidak lancar. Aliran darah yang kental, co. Namanya diabetes sama, namanya hipertensi sama, namanya hiperkolesterol sama. Semuanya karena masalah darah yang tidak lancar. Si olahraga inilah membuat aliran darahnya menjadi lebih lancar. Jadi masalah kesehatan itu UUD ya? Iya. Ujung-ujungnya darah. Stress sama. Stress juga mengakibatkan apa? Pembuluh darahnya menyempit. Karena hormon adrenalinya. Akibatnya apa? Aliran darahnya juga tidak lancar lagi. Ujung-ujungnya darah lagi kan? Kemudian gangguan tidur. Gangguan tidur akibatnya apa? Kalau orang tidak tidur kan, kita jadi kepengen banyak makan. Ada hormon ghrelin. Akibatnya apa? Lemaknya meningkat. Aliran darahnya lagi terganggu. Kedarah lagi. Tapi ini ngumpung ada Mas Boyka di sini penasaran nih Mas Boyka. Ada orang yang sadar stamina-nya turun. Staminanya tidak bagus. Mohon maaf nih. Dia mengkonsumsi obat. Penambah stamina. Bagaimana itu? Nah, itu yang namanya pemirsa, Kang Ronak, Bata Antri. Yang namanya shortcut. Orang itu pengen instan. Pengen sehat tapi instan. Padahal persaratannya itu kan kita harus bisa sehat dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Konsisten dan disiplin ya? Iya, konsisten dan disiplin. Ini enggak. Mereka mengkonsumsi kadang-kadang darah binatang, otak binatang, obat-obatan di warung-warung. Yang semuanya justru kita tidak tahu efek sampingnya seperti apa. Sehingga baca di koran ditemukan meninggal setelah mengkonsumsi obat-obatan yang tidak jelas tersebut. Jadi, tolonglah pemirsa untuk lebih hati-hati. Kalau kita family sehat, ya pola hidup yang sehat. Kita juga harus menjalankan tips-tips yang mungkin yang bisa dilakukan. Langsung kita minta kalau gitu. Udah ngomong soal, tips soalnya. Iya, seperti apa? Yuk kita lihat ini. Tuh, rajin buat olahraga kembali nomor satu selalu rajin buat olahraga. Karena apa? Dengan olahraga aliran darah kita menjadi lebih lancar. Turunkan berat badan, ya. Wow, ini dia nih. Jelas itu. Karena dengan berat badan yang tinggi, biasanya lemaknya juga banyak. Aliran darahnya juga penuh dengan lemak menjadi kental. Tantri langsung hitung barusan? Iya, langsung hitung kayaknya masih agak kelebihan berapa kilo. Makanya sih berapa kilo, padahal banyak. Konsumsi makanan yang mengandung zinc, asam, amino, dan folat. Ya, seperti kacang-kacangan, sayur-sayuran, hati. Ya, itu juga banyak mengandung. Kemudian kerang, yang mencapai jangan yang banyak kolesterolnya ya. Itu banyak juga mengandung zinc. Kemudian, sekali lagi, kelola stres dengan baik. Hidup pasti kita stres. Tapi dengan cara kita bersyukur, bersabar, ikhlas dengan segala keputusan Tuhan. Maka hidup kita juga bisa bebas daripada stres. Oke, ini saya ada kisah dari teman, ya Mas Boyke. Dia ini senang minum manis. Kan logikanya kalau minum manis kan gula itu jadi energi. Tapi kalau stamina malah turun. Jadi ada kaitan nggak stamina turun sama diabetes? Iya, betul sekali. Jadi, orang-orang yang banyak mengkonsumsi gula, orang-orang dengan diabetes tahu nggak pemirsa apa yang terjadi? Itu pembuluh darahnya itu, ya. Selain dia ada pelakpak, aliran darahnya itu menjadi kental. Karena gulanya itu muter. Isinya gula semua, iya. Muter-muter, tapi tidak di metabolisme oleh si pangkeras. Saking ketinggiannya itu gula. Jadi memang ada kaitannya seperti itu. Diabetes dengan strudia stamina. Akibatnya apa sih? Pemirsa yang paling kita takut, komplikasi. Diabetes itu induk berbagai macam penyakit. Larinya bisa kalau penyumbatannya di otak strok. Kalau penyumbatannya di jantung serangan jantung. Kalau penyumbatannya di organ reproduksi pria. Gangguan vitalitas pria. Kemudian juga kalau di ginca ya gagal ginca. Kemana-mana? Makanya sekali lagi, kunci hidup yang sehat itu aliran darah dan pembuluh darah musti sehat. Ditegaskan tuh kalimatnya juga. Itu penting, karena kalau kita gak tegas tuh kadang-kadang suka ada bolong-bolongnya. Banyak excuse-nya. Banyak excuse-nya gitu. Tapi kan kita juga mesti mengerti. Berapa persen sih orang-orang apa? Mas Boykin juga sudah menjalankan pola hidup yang sehat. Menjalankan. Tapi tentu tidak 100 persen. Namanya juga manusia. Olahraga tetap dijalankan. Dan ya kalau bisa kita bantu dengan teknologi. Ah, teknologi. Nah, kalau pemirsa juga penasaran bagaimana teknologi bisa membantu meningkatkan stamina. Termasuk juga menjaga vitalitas terutama untuk pria. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Ya, tetap lagi Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat ya. Yuk kita saksikan penjelasan dari Mas Boykin. Supaya kita bisa menjaga stamina tubuh. Terutama buat yang laki-laki. Sama seperti saya. Vitalitas penting untuk keharmonisan rumah tangga. Bumpung ada Mas Boykin nih. Kita tanya lebih detail lagi. Jadi, yang namanya teknologi itu pemirsa, saya kasih tau ya. Namanya adalah teknologi laser. Teknologi laser untuk apa? Laser untuk darah. Ya, mungkin pemirsa pernah mendengar ya. Teknologi laser untuk memperbaiki kecantikan. Ada flag. Untuk tulang-tulang yang nyeri. Untuk fisioterapi. Untuk mata. Tetapi ini betul-betul adalah untuk darah. Karena apa? Karena darah adalah kunci stamina. Karena darah adalah kunci vitalitas. Kalau darah ke semua organ-organ vital kita. Termasuk otak, jantung, ginjal, limpa. Kemudian liver, kemudian pankres. Semuanya baik. Organ-organ itu berfungsi optimal. Tubuh kita akan sehat. Termasuk ke organ. Ke perkasaan. Ya. Kepada organ reproduksi pria. Oke, berarti pertanyaannya gimana cara fungsi kerjanya? Nah, itu bagus sekali. Si teknologinya gimana bisa membantu menjaga kesehatan darah kita? Si teknologi laser itu tidak menambahkan apa-apa kepada kita. Ya, dia kita pasang. Kemudian dia akan, satu, mencegah agregasi trombosid. Artinya, keping darah yang cenderung menempel-nempel, dia itu akan dicegah penempelannya. Ya. Sehingga alian darah menjadi lancar. Lalu bagaimana kalau yang udah nempel-nempel? Dia melakukan fibrino lisis. Dilisis diurekan. Itu darahnya. Ya. Nah, lalu kan pembuluh darahnya diperbaiki enggak? Diperbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara yang ada mekanisme nitrikoxid. Jadi, akibatnya apa? Pembuluh darahnya melebar, pembuluh darahnya elastis. Akibatnya, aliran darah lebih lancar, tekanan darahnya turun. Lalu bagaimana dengan yang kental-kentalnya itu? Akibat kolesterol, akibat gula yang muter-muter terus itu. Nah, ada satu mekanisme lagi yang disebut mekanisme mitokondria. Ya. Dia akan mengubah yang namanya kolesterol, yang namanya gula, menjadi energi, menjadi ATP. Akibatnya apa? Tenaga kita bertambah, stamina kita meningkat. Termasuk vitalitas terhadap organ reproduksi pria juga meningkat. Tetapi, kadar gulanya turun, kadar kolesterolnya turun. Makanya, dengan kondisi seperti itu, imunitas kita juga akan menjadi lebih baik. Sekali lagi ya, stamina tidak hanya dikaitkan dengan vitalitas pria wanita saja. Tetapi juga stamina secara umum dalam menghadapi virus, menghadapi perubahan musim, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus dan sebagainya. Dan satu lagi, kenapa stamina kita juga bisa meningkat? Nah, si teknologi laser ini juga mengaktifkan hormon yang namanya melatonin. Ya, bagi orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas kan, kan melatoninnya juga tidak optimal. Berkurang makin lama ya? Iya, estrogennya berkurang, melatoninnya juga berkurang, diaktifkan kembali. Tidurnya menjadi lebih nyenyak. Tidurnya tidak di gelombang beta, tidurnya nyenyak itu di gelombang alpha. Dimana diproduksi endorfin, growth hormone. Akibatnya apa? Dia tidur akan segar. Kalau segar bagaimana? Segar stamina-nya oke, kemudian vitalitasnya juga oke. Tuh, jadi apapun, sebetulnya ke darah lagi. Untungnya ada teknologi laser. Teknologi laser yang bisa memperbaiki kualitas darah. Bukan hanya darahnya, tapi juga pembuluh darah. Iya, dan itu sangat berkaitan ya. Kalau dengan kualitas darah, ingat ya, bisa mengakibatkan stroke. Ingat, kalau dia menyumbat di jantung bisa selangan jantung. Ingat, kalau menyumbat di organ reproduksi, dia bisa mengalami gangguan vitalitas pria. Jadi, si teknologi laser ini bisa bekerja pada mekanisme pencegahannya. Jadi, tidak terjadi penyakit. Bisa juga mengobati penyakitnya, jangan sampai stroke-nya berulang. Yang sudah kena selangan jantung, jangan sampai pasang ring atau selangan jantungnya berulang. Dan bisa untuk membantu rehabilitasi. Jangan sampai gara-gara stroke, kemudian terjadi kepikunan lebih awal. Jangan sampai diabetes terjadi gangren. Itu semua bisa dibantu dengan teknologi laser ini. Senang deh kalau dengarnya kayak gitu ya. Jadi ya, pemirsa ya, penjelasan dari Mas Boyko ini memberitahu kita semua bahwa yang namanya stamina memang harus diusahakan. Jangan pakai cara-cara instan. Betul ya. Stamina yang baik tidak instan. Harus kita perjuangkan vitalitas yang hebat juga tidak instan. Itu bisa dibilang ya, hanya akal-akalan jualan saja. Jadi kita harus pola hidup sehat, manage stress, olahraga, plus teknologi. Pelengkapnya adalah teknologi. Karena kita tidak bisa sempurna. Di mana-mana tidak bisa. Tuh ya, makanya. Yuk, buat para pria gunakan teknologi. Supaya si teteh minta lagi dan lagi. Eh, bukan cuma pria aja dong. Wanita juga. Wanita juga. Kan bisa dipakai satu rumah. Lagi-lagi tuh maksudnya lagi nyuci piring, lagi kerja di kantor, kan lagi tuh banyak gitu loh. Tapi yakin nih, pasti banyak juga yang masih penasaran dengan teknologi ini. Iya kan? Kita bahas abis ini, tenang saja ya. Jangan cuma mana-mana ya, kita akan segera kembali di Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat. Pemisah kembali lagi di Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Yang Sehat. Bagaimana kita bisa menjaga stamina kita dengan cara yang tepat, menjaga pola makan, kemudian juga apa ya, tidurnya juga teratur, manajemen, seterah termasuk juga cara yang tepat menggunakan teknologi. Betul sekali. Nah, pemirsa ini ada sahabat saya yang stamina-nya kayaknya oke nih, Mas Panji. Halo, Garona. Ini mentang-mentang goesan bareng terus. Kita saling mengukur satu sama lain soal stamina ya. Saya oke dong? Sudah bertambah. Sudah bertambah. Bahasanya gitu. Karena kilometernya tambah banyak ya. Betul. Setiap weekend bersepeda sama Mas Panji. Tapi berarti selama bersepeda juga menggunakan teknologi dong? Sebelum. Sebelum. Oh, supaya makin tenaganya makin tinggi lagi. Ada energi disimpan dulu sekali. Jadi ketika bersepeda berolahraga, energinya kita gunakan di situ. Tadi dari penjelasan Mas Boyki, ternyata stamina menurun itu, kalau mau dipikir lebih serius, bahaya ya. Oh iya dong. Itu bisa menuju ke penyakit-penyakit yang berat ternyata. Ya makanya kenapa kita hadir setiap hari nih pemirsa, supaya Anda dan keluarga Anda juga bisa mengerti lebih lengkap mengenai kesehatan. Bahwa ya stamina yang menurun, ya ini jangan dianggap remeh. Iya. Karena kan organ-organ tubuh kita ini kan membutuhkan makanan. Dan darah ini kan ibaratnya bagian-bagian yang memberikan makanan kepada organ tubuh kita. Dan kalau misalnya aliran darah terhambat, pembuluh darah kita nggak baik, ya tentu saja organ tubuh kita tidak mendapatkan makanan yang dibutuhkan. Dan akhirnya bisa menambahkan penyeluruhan fungsi. Nah oleh karena itulah kita bisa memanfaatkan teknologi laser yang memang fungsinya untuk meningkatkan kualitas darah kita. Supaya aliran darah lebih lancar. Sehingga nanti ya makanan-makanannya, nutrisi, oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh kita bisa didapatkan dengan optimal. Termasuk ke organ vitalitas kita juga. Dan makanya juga nggak susah gitu sebenarnya. Iya. Sudah ada yang portable. Mas Panyi. Mas Panyi. Mas Panyi, Pak Pak. Saat ini kan udah dengan jaman gini gitu loh. Kenapa harus dibuat repot? Sambil kita ngobrol, kita bisa menggunakan teknologi laser. Atau mungkin sambil melakukan aktivitas Anda juga bisa. Karena penggunaan dokter laser ini, satu hari cukup dua kali. Pagi dan juga malam. Sesimpel gitu. Ya dan serunya pemirsa mungkin tadi Anda menyimak dari Mas Boyke bahwa teknologi laser ini ada beberapa mekanisme ya. Ada menghambat agregasi trombosid, fibrinolisis, mitokondria dan juga nitric oxide. Itu bahasa-bahasa ilmiah yang kayaknya waduh aku nggak ngerti ngafalinnya. Mas Boyke kan dokter ya. Nggak usah diafalin. Tinggal dipakai saja gitu kan sebetulnya kan. Sesederhana itu. Apalagi kalau misalnya kita pakainya, jangan sendirian. Anda bisa pakainya bersama keluarga Anda. Abis Anda pakai, boleh dong keluarga Anda menggunakan orang tua, pasangan Anda. Atau bahkan anak Anda yang usia remaja juga bisa menggunakan dokter laser ini. Karena aliran darah yang lancar ini adalah hak semua orang loh. Jadi ya sebagai langkah pencegahan kita bisa gunakan dokter laser ini. Anda yang punya keluhan misalnya stamina-nya udah mulai menurun. Atau ada diabetes, hipertensi. Atau bahkan jantung dan juga stroke. Juga bisa menggunakan dokter laser ini sebagai langkah untuk membantu proses pemulihannya. Dan kalau misalnya kita lihat juga sebetulnya itu kan ada warna merahnya ya Mas Kanji. Itu yang untuk melancarkan ya. Betul. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi ada hadir dokter laser Perfect 10 Plus. Yang bukan hanya warna merah saja lasernya. Tapi ada juga warna biru, juga warna kuning. Nah, laser yang warna merah ini fungsinya kan untuk meningkatkan kualitas darah. Untuk membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih. Membantu mengencarkan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyumbatan. Dan yang warna biru ini untuk membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita. Sehingga tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Nah, yang warna kuning ini bisa membantu untuk memberikan ketenangan, efek relaksasi. Tadi kan stres tuh salah satunya tuh ya. Nah, jadi bisa digunakan juga. Dan tidur kita bisa menjadi lebih berkualitas. Saya sudah menggunakan dan merasakan manfaat dari teknologi laser pemirsa ya. Saya gunakan setiap hari sebelum tidur. Tidurnya deep sleep. Pas bangun segar stamina sepanjang hari, on. Mbak Tante juga sama ya. Betul. Dan bukan cuma kita loh. Kadang-kadang juga suka banyak kan yang DM, cerita pengalamannya gitu ya. Karena banyak juga yang kemudian pengalaman-pengalamannya tuh di-share gitu loh Mas Kanji. Atau bahkan yang mungkin sudah Anda saksikan di kemarin-kemarin nih. Yang penonton Setiago Healthy tahu bahwa teknologi laser ini sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Karena dokter laser ini sudah hadirnya hampir 10 tahun. Jadi ya sudah banyak orang-orang yang merasakannya. Kalau Anda belum, mungkin saatnya sekarang Anda dan keluarga Anda merasakan manfaat dari dokter laser. Ya, cara untuk merasakan manfaatnya pun sebetulnya tidak susah. Ya, karena di layar kaca ada nomor telepon nih Mas Kanji ya. Betul banget. Tinggal di telepon. Kalau mau konsultasi juga bisa kan nih ke nomor telepon ya. Jadi kalau misalnya pemirsa, kalau Anda menghubungi kami sekarang juga nih, selain Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap, bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda, Anda bisa berkonsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Atau bahkan Anda mungkin mendapatkan kesempatan promo diskon suka-suka loh. Nah, promo diskon suka-suka. Sukanya diskon berapa persen? 100 persen ada nggak, Mas Kanji? Itu kesehatannya 100 persen. Kesehatannya harus 100 persen. Karena kalau udah suka-suka, udah sehat, bahagia kan soalnya kan? Ya, jadi usahanya harus 100 persen. Betul. Jadi makanya langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, supaya Anda bisa mengusahakan stamina Anda, mengusahakan, mengupayakan vitalitas Anda, supaya Anda dan keluarga Anda menjadi lebih harmonis, menjadi lebih sehat. Dan untuk promo diskon suka-suka, langsung aja telepon supaya Anda bisa mengetahui syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih, Mas Kanji. Terima kasih, Kak Ronald, Mbak Tanri. Oke, jadi sekali lagi, Pemirsa. Untuk stamina yang selalu oke, untuk vitalitas yang selalu terjaga, tidak ada cara pintas. Jangan gunakan jalan instan. Ya, tapi mari perbaiki pola hidup kita dan gunakan teknologi untuk menyempurnakan. Jadi mari kita investasi di kesehatan, karena ini juga menentukan akan kemana Anda di masa yang akan datang. Kita ketemu lagi besok ya di GoHelty, cara tepat hidup sehat.